Assalamualaikum, dan salam olahraga. Tiket Liga Champions Asia dipertaruhkan, PSM Makassar cuma berlatih 5 hari. PSM Makassar terhitung telat menggelar latihan pramusim Liga 1 2023-24, hanya 5 hari jelang hadapi Bali United. PSM Makassar sedang mempertaruhkan tiket Liga Champions Asia, tetapi Bernardo Tavares tampak, slow, dalam memulai latihan. PSM merupakan juara bertahan Liga 1 2022-23, sehingga berhak mendapatkan tiket Liga Champions Asia pada musim depan. Sayangnya Bali United sebagai juara Liga 1 2021-22 juga belum menerima reward, sehingga dua klub ini harus saling bentro. Wiljen Pluing dan kawan-kawan praktis hanya memiliki persiapan 5 hari sebelum leg pertama melawan Bali United. Kondisi itu tak menguntungkan PSM, yang sejatinya diperkuat pemain, Grade B, saat menjadi juara musim lalu. Bagaimanapun Bernardo Tavares tampak langsung menyetel latihan PSM dalam mode intensitas tinggi, terlihat dari teriakannya di unggahan PSM. PT Libe larang supporter tim tamu. Spoerter PSM Makassar terlanjur belitikan. Pemenang antara Bali United dan PSM, dalam playoff itu, berhak untuk mendapatkan tiket ke Liga Champions Asia 2023-2024. Namun, wakil Indonesia harus lebih dulu bertarung sejak babak preliminasi dan playoff sebelum lolos ke penyisihan grup Liga Champions Asia. Aturan larangan bagi supporter tim tamu dari PT Libe juga berlaku untuk seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi. PT Libe berlandaskan terhadap masa transisi transformasi sepak bola nasional dalam membuat kebijakan yang menggugurkan peraturan sebelumnya itu. PT Libe mengirimkan surat bernomor 225 Libe Cor, E6-2023 perihal penyampaian revisi peraturan pertandingan playoff yang bertanda tangan Direktur Utama PT Libe, Ferry Paulus, kepada Bali United dan PSM pada Jumat, 2 Mei 2023. Berikut isi larangan sesuai surat dikeluarkan oleh PT Libe 2023.